Sungguh Tuhan lah jawaban dan sumber kekuatan Di saat tak berdaya, dia yang memegang tanganku Sungguh Tuhan Puji Tuhan, kekasih Tuhan kita akan memulai ibadah streaming KPPS Jemaat Sawahan Ibadah pagi saat ini kita berdoa Bapak surgawi kami memanjakan puji syukur kepada Tuhan Karena kasih Tuhan yang begitu besar Kesempatan ini kami mau memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami Kami percaya ibadah mengandung janji Baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang Dan kebenaran firman mutra menyatakan Kalau kami beribadah dengan sungguh-sungguh Air minuman kami diberkati Tuhan Roti makanan kami diberkati Tuhan Dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit Sungguh Tuhan, kebenaran Tuhan adalah ya dan amin Kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Puji nama Tuhan, Jemaat Tuhan Hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan Mari kita tinggikan Tuhan pada saat hari ini Kita percaya bahwa ada satu sobat yang setia Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara Apapun keadanya Tuhan selalu bersama kita Haleluya, kita angkat puji ya Ada satu sobatku yang setia, amin Kita tinggikan Tuhan pada saat hari ini Kita agungkan nama Tuhan Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita Angkat puji ya Ada satu sobatku Ada satu sobatku yang setia, amin Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Ada satu sobatku Yang setia Yang setia Yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Nama Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Amin Tuhan Namanya Yesus 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 Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Situasi apapun kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong karena dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber pengharapan. Dia adalah segala-galanya ada di dalam kehidupan Tuhan. Kita harus berserah hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujanin. Engkau Tuhan yang setia. 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 Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Dan ku hanyakan berharap padamu satu-satunya. Satu-satunya yang ku adakan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang ku percaya. Engkau Sumber Ketua. Sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Lebih sungguh-sungguh kita angkat hujan Engkau Tuhan yang semia Terima kasih Tuhan Engkau Tuhan yang setia Inilah pengakuan hidup kami Tuhan Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaratku Kami hanya berharap kepada engkau Tuhan yang akan berharap padamu satu-satunya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Sumber kedamaian Satu-satunya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Engkau sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuli Engkau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemuli Engkau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan banyak Tuhan pemuliku Tuhan pemuliku Demikian firman Tuhan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Bukankah kamu jauh melibui burung-burung itu Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan syah-syah saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya Pun tidak berbagian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok Dibuang ke dalam api Tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu Aik orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Dan ilman Tuhan katakan Semua itu dicari Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Perhatikan disini Bapamu di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Amin Terkasih Tuhan Ini Yesus sendiri yang berkata Yesus Kristus Menyatakan Jangan khawatir Inti dari ayat ini Lihat Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari puji Tuhan Jangan khawatir Terkasih Tuhan Dikatakan disini Lihat Bapakmu itu tahu Bapak di surga itu tahu Apa yang menjadi keperluan saudara Lihat Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Jadi jangan khawatir Yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri Luar biasa Dikatakan jangan khawatir Dan ditunjukkan jalan luarnya Ini Puji Tuhan Lihat kekasih Tuhan Pemeliharaan Tuhan Terhadap apa yang ada di alam ini Perhatikan seperti bunga Bunga bakung Kemudian juga dicontohkan Burung-burung Di langit Perhatikan disini Ada yang Mengatakan kepada saya Pak Sewi Yang burung-burung itu Tidak perlu khawatir Ya Memang harus Ya Memang tidak khawatir Burung-burung ini Mencok Dari satu kebun ke kebun yang lain Ya Dari satu Tanaman ke tanaman yang lain Tidak ada yang Kemudian marah-marah Tidak ada yang Kemudian ya Protes Kepada burung-burung itu Karena namanya burung-burung Ya bisa mencok sana Mencok sini Nah kalau Diri kita ini Dari satu kebun Kita Ambil buah-buah Dari tanaman Tidak ada Kebun yang lain Kita ambil buah-buah Dari kebun tersebut Pasti jadi masalah Kita bisa diteriakin maling Bisa diteriakin Mencuri Pasti jadi masalah Itu kan kebunnya orang Jadi Tidak bisa pak Burung-burung kok Disamakan Dengan kita manusia Terkasih Tuhan Di sini Yesus mau menunjukkan Kalau sampai Apa yang ada di alam ini Pemeliharaan Tuhan Begitu luar biasa Alam yang diciptakan Tuhan Langit, bumi, laut Dan segala isinya Tuhan yang ciptakan Tuhan yang menciptakan Pasti Tuhan juga Ya memperhatikan Masa kan Tuhan ciptakan Alam semesta Kemudian dibiarkan Begitu saja Lihat Bukankah dikatakan apa Dikatakan Bapakmu yang disuruh Lihat Luar biasa Tahu Ya kalau alam semesta Raya ini saja Tuhan perhatikan Masa kan Tuhan Tidak memperhatikan Kehidupan saudara Apalagi saudara Kekasih Tuhan Diciptakan Menurut gambar Dan rupa alat Lihat di sini Bapakmu disuruh Tahu Bahwa kamu Memerlukan semuanya Itu Saya dengan letak belakang Kantor gereja BPPS Jemaat sawahan Di sini semua Ya pelayanan Diatur Dikantor Gereja ini Jemaat kalau ada Ya Hal yang perlu Ya berkaitan dengan Transi gereja Pelayanan Doa Ya Bisa Hubungi Tantra sekretariat gereja Kita mempunyai Kehidupan doa 24 jam Sudah diterapkan 24 jam Jadi Saudara bisa Tulis di formulir doa Kami akan doakan Terus menerus Demikian juga Saudara Kalau ingin Pelayanan Konseling Juga ada Ya Staff kami Dengan pelayanan Konseling Saudara mau Untuk Ya Kebukit doa Kita punya Tiga bukit doa Di pregen Bukit doa Anugerah pregen Ya Vila doa Pongcis Nomor 5B Tretes Dan kemudian KPPS Bukit doa Jalan komcis Nomor Sembilan Tretes Saudara juga harus Mendaftar lebih dulu Untuk ikut Rombongan Setiap minggu Ada Tim-timnya Nah disini Kekasih Tuhan Gereja GPPS ini Di dalam pelayanannya Tetap berjalan Sesuai ADPRT Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Yang Dalam hal ini Ya Yang Melaksanakan Menjalankan Dinamika Untuk ADPRT Supaya Berjalan dengan baik Organisasi ini Tentunya Kita harus patuh Kita harus patuh Kepada Sinode Majelis Besar Majelis Pusat Majelis Pusat GPPS Ya Dengan demikian Organisasi Bisa berjalan dengan baik Ini Hilarki Alkitabia Kepala gereja Adalah Yesus Kristus Setelah itu Majelis Pusat Gereja Pantai Bersa Pusat Selapaya Baru kemudian Ya Membawai gereja GPPS Di seluruh Indonesia Nah Para Pendeta Harus memahami Kalau Kepala gereja Adalah Yesus Kristus Nah Disini Majelis Pusat Sebagai Ya Motoritas Yang Tuhan Letapkan Nah Para Pendeta Hamba-Hamba Tuhan Harus patuh Yang sudah Diatur bersama Ya Pendeta-pendeta Majelis Pusat GPPS Adalah Anjaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GPPS Kalau semua Patuh Maka itu Sebagai penunjuan Kita patuh Kepala Kepala Kereja Puji Tuhan Kalau ada Kepatuhan Sebagaimana Di dalam Roma 13 Ayat 1 Juga Titus Pasal 3 Ayat 1 Maka Disini Ya Atau berjalan Dengan Tidak Disitulah Berkat Tuhan Dicurahkan Berkat Tuhan Diperintahkan Untuk Datang Di Rampi Depan Saudara Bahkan Di dalam 1 Timotis Pasal 2 Ayat 1 Sampai Dan 3 Doakan Untuk semua Orang Semua Orang Pembesar-pembesar Raja-raja Nah Ini Pimpinan Kita Bahkan Dikatakan Apa Dalam Permohonan Dalam Ucapan Syukur Dalam Doa Syafat Dan Lebih Luar Biasa Ayat 3 Dikatakan Apa Itu Yang Baik Itu Yang Berkenan Kepada Tuhan Nah Mari Dikasih Tuhan Kita Patut Kepada Pemerintah Kita Patut Kepada Otoritas Kita Masih Pusat KPPS Kita Patut Dalam Angkaran Dasar Angkaran Rumah Tanda KPPS Yang Sudah Ditetapkan Saudara Akan Menjadi Orang Yang Berkenan Kepada Tuhan Itu Yang Baik Saudara Akan Menjadi Orang Yang Diberkati Tuhan Kuji Tuhan Kita Akan Melihat Gereja Kita Gereja Batut Pusat Surabaya Jemaat Sawah Nah Satu Kebenaran Yang Dibijarkan Disini Setelah Yesus Kristus Mengatakan Jangan Kuatir Jangan Kuatir Ini Kuncinya Carilah Dauluk Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Akan Hari Besok Karena Hari Besok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Sehari Nah Kekasih Tuhan Kita Perhatikan Disini Kebenaran Ini Sering Didengung Dengungkan Oleh Pendiri GPPS Bapak Pendeta Fisah Liu Levi Santoso Waktu Saya Masih Sekolah Alkitab Di Yang Didirikan Oleh Beliau Dan Banyak Ya Banyak Hamba Tuhan Yang Dihasilkan Oleh Sekolah Akhita Surabaya Di Seluruh Indonesia Di Daerah Daerah Bahkan Sampai Dunia Internasional Ada Alumi Dari SES Dari Sekolah Ini Diberkati Tuhan Bapak Isa Liu Berulang Mengatakan Apa Mengatakan Carilah Tuhan Ya Bagi Bahasa Yang Lalu Jangan Kita Jangan Terus Kita Mempermasyalkan Kata-kata Pak Limat Ini Kata-kata Bahasa Ini Ya Bahasa Pada Masa Lalu Carilah Tuhan Carilah Wajah Tuhan Sampai Rasa Hadirat Tuhan Sampai Urapan Itu Turun Nah Ini Sering Ketika Saya Masih Sekolah Di Sekolah Kita Surabaya Dalam Kuliah Umum Beliau Memberi Mata Kuliah Umum Ya Jadi Kelas Satu Dua Tiga Kumpul Saya Ulang Ulang Mendengar Beliau Mengatakan Apa Carilah Tuhan Wajah Tuhan Sampai Apa Yang kedua Sampai Rasa Hadirat Tuhan Dan Kemudian Katakan Apa Sampai Urapan Itu Turun Puji Tuhan Nah Carilah Carilah Kerajaan Kerajaan Kata Cari Ini Sudah Pasti Ada Satu Kesumbuhan Kalau Orang Sekuler Itu Berusaha Sedemikian Rupa Disini Bukan Menunjukkan Pakaian Kekuatan Kita Tidak Disini Adalah Kesumbuhan Kita Kesumbuhan Dalam Apa Kesumbuhan Dalam Cari Kerajaan Surga Kerajaan Allah Nah Apa Arti Kerajaan Allah Disini Ini Supaya Kita Dilingkupi Kita Ada Di Bawah Kerajaan Allah Hadirah Tuhan Ini Dan Kebenarannya Kebenarannya Yang dimaksudkan Disini Apa Yesus Kristus Yesus Itulah Sebagaimana Yohanes 14 Ayat 6 Jalan Ya Kebenaran Dan Hidup Yesus Kristus Adalah Kebenaran Itu Dan Firmannya Ini Jangan lupa Itu Karena Yohanes 1 ayat 14 Yesus itu Firman Yang menjadi Manusia Ini Yesus adalah Firman Yang menjadi Manusia Nah Kalau kita Ya Mengasih Tuhan Maka Kita pasti Cinta Firman Tuhan Pasti Karena Yesus Adalah Firman Yang menjadi Manusia Ini Cinta Yesus Yesus Katakan Di dalam Yohanes Pasal 14 Dan Pasal 15 Di situ Jelas Yesus Mengatakan Kalau kau Mengasihi aku Engkau akan Mengasihi Juga Perintah Perintahku Yaitu Firman Tuhan Ada yang Mengatakan Perintah Tuhan Begitu Banyak Pak Sewi Begitu Banyak Pak Sewi Nah Disunilah Yesus Mengatakan Di dalam Hingga Matius 11 Ayat 28 Sampai 30 Kalau bisa Baca Ayat 25 Disitu Tuhan Tunjukkan Rahasianya Kepada Siapa Orang-orang Kecil Orang-orang Kecil Maksudnya Bukan Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Maksudnya Orang Yang Penuh Kesadaran Datang Di bawah Kaki Tuhan Bahwa Dia Kecil Di hadapan Tuhan Nah Ini Kesadaran Bahwa dia Kecil Di hadapan Tuhan Lihat Kekasih Tuhan Disini Tuhan Tunjukkan Rahasia Dan Dikatakan Itu Yang Berkenan Kepada Tuhan Tentunya Kita Mau Hidup Kita Berkenan Kepada Tuhan Nah Ini Kita Harus Nantiasa Datang Di bawah Kaki Tuhan Tersumbur Sadar Bahwa Kita Ini Kecil Di hadapan Tuhan Disini Dia Kata Marilah Gratis Tidak Dipung Biaya Saudara Yang Capek Secara Batin Dalam Bahasa Yunaninya Capek Dengan Masalah Masalah Kehidupan Ini Belajalah Kepadaku Sebab Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Lihat Disini Ini Hatinya Tuhan Dengan Kita Senantiasa Berajak Di Bok Kaki Tuhan Ya Sebagaimana Yesaya 50 Ayat 4 Tuhan Membuka Telinga Rohani Kita Yang Mempertajam Pendengaran Rohani Kita Dan Tuhan Bicara Tetap Prinsip Firman Tuhan Masmur 19 Firman Tuhan Itu Sempurna Tidak Boleh Ditambah Tidak Boleh Dikurang Firman Tuhan Ini Menjadi Remah Bagi Kita Nah Disini Kebenaran Kalau Saya cinta Yesus Saudara Juga Harus Cinta Firman Tuhan Dan Datang Pada Tunjukan Caranya Dan Caranya Ini Sederhana Tidak Bulet Tidak Mumet Tidak Birokran Carilah Dahulu Kerejaan Surga Dan Kebenarannya Om Isha Sudah Ulang Ulang Katakan Sungguh Sungguh Berdoa Lihat Yakubus Pasal 5 Ayat 17 18 Yakubus Mengatakan Apa Elia Itu Manusia Biasa Sama Seperti Dengan Kita Dia Bukan Superman Bukan Batman Manusia Biasa Sama Seperti Kita Lihat Lihat Elia Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Nah Ini Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Ini Nujijat Terjadi Bahkan Dikatakan Nah Ini Kalimat Berikutnya Sering Tidak Diucapkan Bumi Pun Berdoa Nah Saya Yakin Kekasih Tuhan Kalau Saudara Kekasih Tuhan Berdoa Dan Sungguh Sungguh Yesus Sudah Mengawali Cari Cari Kerajaan Surga Dan Kebenarannya Lihat Disini Hidup Saudara Akan Berbuat Keluarga Saudara Akan Berbuat Pekerjaan Usaha Saudara Akan Berbuat Tuhan Yesus Dimasyurkan Kita Hidup Ini Semata Mata Kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan Orang Yang Berharap Kepada Tuhan Tidak Akan Dikecewakan Orang Yang Berharap Kepada Tuhan Tidak Akan Dipermalukan Baca Yerima 17 Baca Juga Roma Pasal 10 Kebenaran Firman Tuhan Adalah Untuk Saya Dan Saudara Semuanya Akan Ditambahkan Nah Mari Saya Tekaskan Kekasih Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Yang Diajarkan Yesus Kristus Sendiri Ya Mari Berdoa Dengan Sengguh-sengguh Dengan Sengguh-sengguh Kualitas Doa Bukan hanya Kualitasnya Kualitasnya Berdoa Sengguh-sengguh Menyembah Memuji Tuhan Yesus Kristus Dan Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Menunggal Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes 15 Kalau Engkau Di dalam Aku Dan Firmanku Di dalam Engkau Kamu Akan Berbuah Banyak Di luar Aku Engkau Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Di Dalam Yesus Kristus Kita Akan Berbuah Puji Tuhan Terpujilah Bapak Putaran Kudus Tuhan Memberkati Saudara Sekalian Kekasih Tuhan Puji Tuhan Kita Akan Memuji Kebesaran Tuhan Kita Bersama-sama Naikkan Pujian Bagi Kemuliaan Kemasyuran Tuhan Yesus Kristus Kami Memuji Kebesaran Tuhan Haleluyah 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 Bersama Umat Kami Memuji Kebesaran Tuhan Kami Memuji Kebesaran Lalu Glori 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 Ajaib Tuhan Sungguh Ajaib Tuhan 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 Haleluyah Segala puji Syukur Bagi Bapak Surkawi Yang di dalam Tuhan Yesus Sudah menyelamatkan Jiwa kami Dan oleh pekerjaan Rok Kudus Kami terus menerus Diperbaharui Sebagai hamba Tuhan kami Mohonkan berkat Untuk setiap pendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Memberkati Keluarga Saudara Tuhan Memberkati Pekerjaan Saudara Usaha Saudara Tuhan Memberkati Kesehatan Saudara Mari Tuhan Jadikan Umat Tuhan Menjadi Umat Yang Diberkati Tuhan Yesus Kristus Supaya Mereka Memberkati Banyak Orang Dan Nama Tuhan Yesus Dibermuliakan Terima kasih Tuhan Berkati Bangsa Negara Kami Indonesia Tuhan Yang Berdaulat Kami Hamba Tuhan Memohon Belas Kasian Tuhan Supaya Indonesia Ini Tuhan Bisa Teratasi Wabah Pandemi Virus Corona Ini Tuhan Ditemukan Obat Vaksin Tuhan Sehingga Umat Mu Bisa Beribadah Dengan Tenang Tidak Kelisah Tidak Panik Tuhan Mari Tuhan Tolong Indonesia Diberkati Tuhan Terima Kasih Tuhan Kasih Karunia Bapak Surgawi Kasih Tuhan Yesus Dan Persekutuan Rokudus Menyertai Saudara Mulai Sekarang Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kembali Terpujilah Bapak Putra Dan Rokudus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Tuhan Berkati Sampai 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 Sampai